Intro Selasa sore 9 Juli 2024, bentrokan terjadi. Antara warga di sekitar daerah Cipinang Besar Utara, kawasan Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Jatinegara, Jakarta Timur. Mereka mempersenjatai diri dengan senjata tajam, kayu dan batu. Warga pun saling serang dengan petasan. Suara letusan memekakan telinga, bersahutan dari sore hingga malam hari. Kerumunan warga di tengah jalan bahkan membuat macet lalu lintas. Para pengendara terjebak di antara letusan petasan dan warga. Setelah satu jam, polisi datang dan membumbarkan pelaku tawuran. Tidak hanya merusak sejumlah kendaraan, tawuran antar warga yang tinggal dekat dengan sebuah pusat belanja di Jakarta Timur ini juga merusak sejumlah fasilitas publik. Jalan Basuki Rahmat di Jakarta Timur ini menjadi salah satu lokasi tawuran paling sering terjadi di Jakarta. Bahkan beberapa waktu lalu, tawuran justru terjadi pada sore hari di saat arus lalu lintas terpantau padat, warga pun semakin resah. Namun sebetulnya apa penyebab dari tawuran yang seakan menjadi kisah yang tak kunjung usaha ini? Tawuran warga permukiman dekat Pasar Gembrong ini tidak mengenal waktu. Bahkan jelang sholat Idul Adha pada Senin Dini Hari 17 Juni 2024, bentrokan pun pecah. Petasan yang dilempar salah satu kubu, menyambar tumpukan kardus di musola setempat, dan memicu kobaran api. Sampai sekarang, kaca jendela musola yang pecah akibat terkena lemparan petasan tak kunjung diperbaiki. Warga di kawasan RW 01 Gembrong dan 02 Perumpo, Kelurahan Cipinang Besar Utara mengaku, hingga kini tidak tahu persis hal apa yang memicu bentrokan. Jadi saling ledek, saling ejek, saling menangtang. Jadi sudah saling menangtang, kadang-kadang nih, tapi lihat lu sikon di lapangan. Kalau di lapangan dia ada aparat, dia bisa jadi nggak jadi. Tapi kalau aparat sudah nggak ada, bisa terjadi. Tapi pas kejadian yang nggak tahu awal mulanya apa, pokoknya kan namanya tahun baru kan petasan kan di mana-mana, nggak ngerti, tiba-tiba pas malamnya tawuran tuh nggak ngerti. Terus-terus berlanjut. Jadi berlanjut gitu. Padahal sih sebenarnya, sana sama sini tuh sama-sama kawan. Saling kenal. Padahal pada minggu pagi 28 Januari 2024, Pores Metro Jakarta Timur, TNI, dan Pemkot Jakarta Timur pernah menggelar mediasi sekaligus deklarasi damai. Saat itu suasana mediasi sempat memanas. Warga RW 01 Gembrong dan 02 Perumpul sempat saling tuding tentang siapa pihak pemicu tawuran. Deklarasi lantas dibacakan. Kedua kubu warga sepakat berdamai. Hingga kini sejumlah anggota polisi berjaga mengantisipasi tawuran. Pendirian pos polisi di area ini hingga upaya perdamaian mediasi antar warga pun sudah dilakukan. Namun toh nyatanya tawuran masih saja terus terjadi. Warga mendesak Pemkot Jakarta Timur untuk meninggikan tembok pembatas di sepanjang jalan Basuki Rahmat sebagai pemisah antara kedua kampung. Untuk mediasi kita sudah hampir 8 kali atau 7 kali ya. Mediasi di kelurahan, di wilayah RW 01, di wilayah RW 02. Tapi memang kita setiap rapat itu kan mencari titik temu masalahnya apa. Tapi ternyata kalau kita menyatakan masalahnya cuma hanya di medsos. Masalah ledek-ledekan. Harapannya udahlah capek kayak gini. Makan jadi gini kalau untuk tidak main kayaknya percuma harus dari diri kita sendiri kan. Sosiolog menilai tawuran warga rentan terjadi di permukiman padat penduduk. Membangun banyak ruang publik seperti RPTRA serta peran tokoh masyarakat jadi solusi mencegah bentrokan masa. Jadi percuma saya kira kalau polisi razia setiap hari itu juga tidak akan menyelesaikan masalah ya. Karena inti masalahnya adalah rumah kumuh mereka tidak punya ruang sosial untuk melakukan mengurangi social tension tadi gitu. Tekanan-tekanan sosial tadi dan pergesekan sosial tadi ya. Social friction-nya itu terjadi terus. Pengawasan yang ketat terhadap media sosial untuk menghalau provokasi dan juga sanksi yang tegas bagi para pelaku tawuran diharapkan menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah ini. Karena jangan sampai anak-anak yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa harus rusak oleh aksi yang tak berujung ini. Adi Dinanda, Urif Hanoyo, Jakarta.